Oke, jadi kita siap-siap untuk mudik lebaran. Let's go, teman-teman. Akhirnya paket terakhir sudah sampai, teman-teman. Jadi ini itu sebagian oleh-oleh juga. Nah, teman-teman hampir kelupaan ini teh pesenan. Jadi ini boxnya aku buka aja. Sebenernya nggak enak ya, kalau mau dikasih orang pastinya harusnya pakai boxnya. Tapi ini nggak bisa masuk ke dalam koper ya. Jadi ini harus dikeluarkan aja, tapi it's okay lah ya. Oke, dan ini juga dibuka kayak gini guys. Tuh, lihat. Jadi pak, uh, aromanya. Aroma teh di sini itu ya emang beda ya. Aku jujur aja suka dengan teh Indonesia Sariwangi. Tapi kalau untuk bule-bule mungkin tidak terbiasa dengan rasa teh Indonesia. Jadi lebih suka yang kayak gini lah. Sebentar, sayang. Kenapa? Kenapa, bos? Ini kita taruh di sini. Dan ini by the way teman-teman, Bang Ganil udah selesai. Ini packing yang ini sama yang ini. Nah, jadi ini untuk bajunya anak-anak sudah selesai ya. Yang koper ini ada bajunya kakak sama adek plus sama percoklat-coklatan di sini. Tapi sebagian masih ada, nggak muat. Jadi kita harus taruh di sini dan juga pertehan juga. Ya? Alright, Bang Ganil lanjut. Oke, koper satu sudah selesai. Oke, tutup. Lihat berapa kilo Bang Ganil? Itu kan ada timbangannya itu. Oke, uh... I'd say lima... Berapa? I was gonna say lima belas, but I might say... Lima belas? Lima belas? Nggak, enggak, enggak. Ehh... Eighteen point four. Oke. Satu delapan point enam. Delapan belas? Delapan belas? Delapan belas? Point enam. Point enam. Oke. Buka. Kita lihat. Oke. Set, set. Oh, baterainya habis ya? Enggak. Oke. Ayo, sudah set. Oke. Let's see. Tiga, dua, satu. Satu. Oke, berapa, sayang? Hah? Berapa? Ehh... Berapa, adek? Ehh... Berapa ya? 19. Oke, what's that? Ya. Oke. Satu, do a... Tiga, siap? Ya. Hehh! Lima belas kilo! I nearly said 15 kilos! Didn't I say 15 at the beginning? No, enggak. You say 18. Oh, ya, dang. Oh, ya, dang. 15 kilos anyway. Mantap! Oke, that's not lot. Ah, pasti. Ah, pasti. Perfect. Perfect. Nah, ini nanti ya kita dapat... Kita jatah dari pesawat banyak kilo. Tapi, bisanya cuma bawa makanan sedikit. Yah. Yowes lah. Ayo, lanjut! Oke. Nomor dua. Nomor dua. Sekarang ini yang gede nih. Ini biasanya 20 kilo ini. Ya, Bang Daniel ya. Nggak tahu. Oh. Terus berhenti. Hahaha. Adek! Adek mainan kopinya, Daddy. Abaikan lantai kita yang kotor ya, teman-teman. Tuh, adek tadi makan biskuit tadi. Aduh, wiskah karu-karuan. Yeay! Akhirnya paket terakhir sudah sampai, teman-teman. Jadi, ini itu sebagian oleh-oleh juga. Ini titipan dari teman aku. Ini mau aku unboxing. By the way, ini baju-baju punya aku dan Bang Daniel sudah kita lipat-lipat. Tinggal masukkan ke dalam koper aja. Tapi ini kita mau unboxing dulu. Karena ini juga nanti packingnya di situ ya. Dicampur-campur, teman-teman. Oke. Ini sedikit doang. Dan belanjaan ini nggak sampai... Berapa? Kayaknya cuma 30 pound. Berarti cuma sekitar 600 atau 800 ribuan gitu lah. Jadi, masih tetap di bawah batas maksimal ya, teman-teman. Oke. Sebentar. Ini kita ordernya di Amazon. Jadi, next day delivery. Last minute delivery. Last minute, teman-teman. Oke. Nah. Jadi, ini kayaknya ini hadiah buat ini. Terus ini ada pet juga. Oke. Ini buat gambar-gambar. Ini buat ponakan aku. Dan ini tas buat tempatnya stroller. Sebentar. Jadi, karena kita nggak menemukan bungkusnya stroller kita yang baru itu. Nggak tahu di mana. Jadi, ini kita beli tas replacement. Dan ini tuh sebenarnya bukan tas untuk stroller. Tapi kita cari yang ukurannya sama persis. Dan bisa sampai hari ini tuh kita nggak dapat. Jadi, ini satu-satunya tas yang bisa kita pakai, teman-teman. Jadi, kayak gini aja. Ini tipis. Yang penting strollernya bisa masuk udah. Ini. Kualitasnya oke? Ya, oke. Kualitasnya oke. Karena strollernya itu kan kecil ya, teman-teman. Tuh. Ya. Yang penting strollernya bisa masuk ke sini terus ditaruh di kabin gitu, teman-teman. Not bad lah. Ini kayaknya lebih tebel ya. Karena untuk kantong yang asli bawaan itu kayak lebih kayak kantong yang tipis banget gitu loh, teman-teman. Dan ini teman aku nitip ini. Ini tuh kayak fondue untuk makanannya orang Belanda, orang Swiss itu makanannya kayak gini. Kalau aku, aku ratunya. Kayak keju leleh yang dimakan sama daging, sama roti, sama sayur kayak gitu loh, teman-teman. Kayak gini nih. Tuh. Lihat. Biasanya yang makan kayak gini tuh orang Belanda, orang Jerman. Eh, Jerman. Orang Jerman makan nggak? Ya. Orang Swiss. Biasanya orang Perancis, Swiss kayak gitulah teman-teman. Jadi, inilah pokoknya ya. European. Orang Eropa katanya Bang Daniel. Tapi orang Inggris nggak lah. Jarang banget orang Inggris itu makan kayak gini. Oke, jadi ini kita taruh di sini aja. Ini segera kita packing. Mau try? Taruh stroller? Ya, coba. Kita packing dulu. Setelah itu, setelah semuanya selesai packing, kita cobain ini untuk tempatnya stroller ya. Yuk Bang Daniel. Let's go. Hai Onsi Online semua. Coba lihat adik kecakar mukanya. Mau pulang kampung malah kecakar. Siki alamat Uti ngomel-ngomel ini. Asli. Tuh. Oke. Nah, jadi ini aku nyobain pakai gendongan ini. Karena ini baru kutemukan teman-teman. Jadi aku mau nyobain apakah adik suka atau nggak digendong pakai gendongan kayak gini. Dan ini ternyata kotor. Jadi kita harus masukkan ke dalam mesin cuci. Nanti langsung dimasukkan ke dryer. Jadi biar langsung kering bisa langsung dipakai ya. Nih coba kita lihat Bang Daniel. Belum selesai? Belum sayang. It's a very careful process. Bang Daniel. Bang Daniel. Teman-teman. Bang Daniel ada sedikit. Baju. Baju. Mbak Daniel ada banyak. Bang. Jangan dipercaya. Maaf. Bang Daniel ada banyak. Bang Daniel bawa banyak banget baju. Aku nggak tahu kenapa. Dan aku bawanya sedikit. Aku benar-benar bawa sedikit doang tuh. Nih lihat ya. Ini satu tumpung gini nih. Cuma itu doang. Itu baju yang aku bawa. Sama itu bagian atas malah bajunya adik. Karena aku mau beli di Indonesia aja guys. Dan Bang Daniel tetap bawa agak banyak. Terserah wes. Tuh. Gimana dong? Tuh. Ya tuh kan. Bajunya Bang Daniel lagi. Ini udah full. Ini bajunya Bang Daniel doang tuh. Ini Mbak Diana. Itu cuma aku tuh. Cuma segitu doang. Ini di sini lumayan panas hari ini. Makanya Bang Daniel ganti celana teman-teman. Tadi pakai celana panjang. Kepanasan. Beno nanti ini belum oleh-olehnya tuh. Gimana tuh? Cukup lah sayang. Enough sayang. Cukup? Cukup lah. Oh okay. Tidak, tidak, tidak. Aku maksudnya ini. Tidak, ada banyak ruang? Ya, aku pikir. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Cukup lah tempatnya. Tidak cukup lah. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Mereka ngomelin sama uti ini. Nanti uti ngomel ngomel non stop. Iyah, orang mau mudik malah ternak kecakar. Gimana. Ini Gendongan nya nyaman sekali. Packing kopi nomor 1 Jangan sampai ketinggalan itu kopi Ini ya, kalau misalkan nanti oleh-olehnya Ada yang peyot, ada yang pecah Mohon maaf ya Oke, bisa kan ya Nanti bisa taruh di, ini kopernya anak-anak sayang Ini kopernya anak-anak kan masih ada space, Bang Daniel Bang Daniel, ini kopernya ada space sedikit Ada Yang pink? Nggak ada Serius lah Iya, bajunya Mbak Dian cuma sedikit doang Iya, iya, and this, I think we're good Iya, good, perfecto Oke, sudah sayang Sudah? Ya Itu masih banyak space Wow, itu masih banyak space Oh, nanti dikasih ini untuk alat-alat mandi Oh, ya Toiletery Wash bag But you can put some more clothes in everyone Oke Oh, clothes, nggak mau Aku mau beli di Indonesia aja Soalnya baju aku tuh banyak yang udah nggak muat Di sini teman-teman kayak antara terlalu gede atau terlalu kecil Jadi aku mau beli di Indonesia aja Cinta produk Dalam negeri Oke, ya tutup Tutup Itu caranya Bang Daniel packing ya teman-teman Jadi kalau misalkan nggak sama dengan caranya orang lain packing Nggak usah disama-samakan Oke Sudah selesai packingnya Koper kedua kelar Oke, berapa kilo, sayang? Nggak tahu Terserah lah Kita punya banyak kilo kok Kakak kan punya 25 kilo Oke, ini kita mau timbang kira-kira berapa kilo Bang Daniel? Dua Lima Aku dua dua Eh, dua tiga Dua tiga Dua tiga? Iya Kita lihat Right Berapa? Dua empat? Oh, dua empat koma dua Yaud Oke Oke Jadi perfect Itu yang gede itu di bawah dua puluh lima kilo Kita cek lagi Yang ini tadi kemarin berapa? Ya, 14.8 Yang ini Oke, 15 Yang ini 15 kilo Yang gede 25 kilo Yang ini kan masuk kabin ya Yang ini ya Ini baju ganti untuk dibawa ke pesawat teman-teman Bajunya anak-anak untuk ganti Takutnya muntah atau gimana Tidak Plus Push jays tidak dikantikan Tidak All right Perfecto Gak tahu Kan kita gak bawa banyak barang Soalnya kita gak bawa barang terlalu banyak teman-teman Oleh-olehnya juga gak banyak Karena Kita Less than 10 kilos Iya Karena memang peraturannya Untuk bahan Untuk makanan gitu kan Hanya maksimal per orang lima kilo Jadi ya gak Gak bawa oleh-oleh banyak Makanya ya gak banyak Percuma aja Dapat kilauan banyak dari pesawat Gak bisa bawa banyak Oke Cool Oke kita mau coba strollernya itu bag baby Oh ya 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 I think too big Perfect It's a bit too big A little bit But you don't want it too tight Perfect Oke teman-teman Jadi kita sudah selesai packingnya Nah kita cuma bawa barang segini tuh Gak banyak sama sekali Yang itu strollernya Masuk ke situ Udah deh selesai Lihat Bagus banget Udah perfecto Kita emang sengaja gak bawa barang terlalu banyak Biar gak ribet teman-teman Ya Oke Jadi kita siap-siap untuk mudik lebaran Let's go teman-teman Let's go Let's go Let's go Club